Intro Sebanyak 11 unit mobil yang terparkir gedung Pandanaran, Semarang yang dirusak orang tidak dikenal pada minggu malam 10 Desember. Lima dari mobil yang rusak itu merupakan milik komisioner KPU Semarang. Sementara itu dari rekaman CCTV, pelaku yang melakukan aksinya seorang diri itu merupakan perempuan dan mengenakan kerudung. Dalam aksinya, pelaku mencoret sejumlah mobil yang tengah terparkir. Saat terjadi aksi perusahaan itu, semua pimpinan KPU Kota Semarang tengah mengikuti kegiatan di Jakarta. Diketahui selain KPU Kota Semarang, gedung Pandanaran juga diisi oleh dinas-dinas lainnya, seperti Dinas Pariwisata Kota Semarang, Dinas Kooperasi, serta Kesbampol Kota Semarang. Saat ini, Polrestabes Semarang tengah melakukan penyelidikan atas aksi perusahaan tersebut. Tim UTV mengabarkan.